Intro Gimana pemirsa Snapshot Metro TV? Tapi apakah benar tadi menjawab trivia quiz kurang lebih seperti itulah beratnya si patung Oscar yang dipegang oleh para pemenang Oscar. Nah sekarang ini saya sedang berada di red carpet tapi masih hamin satu tapi suasananya sudah mulai hempoh. Semuanya sudah mulai siap-siap dan media dari berbagai penjuri dunia salah satunya kita dari VOA Indonesia sudah mengambil tempat di posisi-posisi yang telah dialokasikan oleh Panitia Ampas Academy of Motion Pictures Arts and Science. Satu hal yang bikin beda di Oscar kali ini adalah nuansanya. Kalau tahun-tahun lalu pemirsa ingat nuansanya banyak merahnya ya tapi sekarang ini banyak hitamnya. Lihat dong ini tali pembatasnya aja sebelumnya itu warnanya merah tapi sekarang warnanya hitam. Dan di sebelah kanan papan-papan yang mengelilingi karpet merah ini sekarang juga suasananya banyak warna hitamnya. Kalau ingat tadi melihat kan bahwa kita ngasih lihat ada poster-poster yang diletakkan di lantai. Akan ditaruh dimanakah poster-poster itu ternyata tuh dia di atas sana. Itu dia itu baru tuh tahun-tahun sebelumnya belum ada tuh poster-poster tinggi di atas sana. Nah hari ini yang bikin beda dan yang bikin lebih spesial lagi si patung-patung Oscar sudah bertebaran di mana-mana. Kita akan lihat ada satu patung raksasa mungkin kayak monasnya di Jakarta kali ya yuk kita kesana yuk. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Snapshot News Corner bersama Petsi Widakusuara. Ya Pipit dan pemirsa VOA Snapshot tentunya tahu bahwa perhatian internasional minggu ini masih terfokus pada krisis di Libya. Sudah banyak sekali demonstrasi dan kerusuhan terjadi di berbagai kota Libya dan kamu tahu gak penyebabnya apa? Kalau menurut pemimpin Libya Muammar Qadhafi nih ini semua gara-gara Nescafe. Nah loh minggu lalu Muammar Qadhafi berbicara dengan stasiun televisi ABC dan coba deh kamu perhatikan jawabannya. Aneh banget. Selain kekeia dicintai rakyat, Qadhafi menyalahkan Osama bin Laden sebagai dalang kerusuhan. Menurutnya pengikut Al-Qaeda meracuni kaum muda Libya dengan minuman Nescafe yang diberi pil halusinogen sehingga mereka membangkang. Hmm mungkin gak sih rakyat Libya memberontak karena sudah muak ditindas selama 42 tahun. Diktator lain pun ketar-ketir rakyatnya terjangkit demam revolusi Melati yaitu gerakan pro-reformasi yang dimulai di Tunisia dan menyebar ke berbagai negara timur tengah. Khawatir negaranya tertular, Korea Utara mengumpulkan kaum mudanya untuk menggalang dukungan pada pemerintah Kim Jong Il. Korea Utara adalah negara komunis miskin yang sudah 17 tahun dipimpin Kim Jong Il, melanjutkan kepemimpinan ayahnya Kim Il Sung. Putra Kim Jong Il, Kim Jong Un diposisikan untuk menggantikan ayahnya. Lengkap deh, tiga generasi berkuasa. Sungguh tragis pemandangan ini. Lebih dari 80 lumba-lumba ditemukan mati terdampar di pantai Teluk Meksiko, lebih dari setengahnya lumba-lumba yang baru lahir. Awal tahun memang musim lahirnya mamalia laut ini. Belum diketahui apa penyebabnya, namun diduga terkait dengan tumpahan minyak kecelakaan ladang BP tahun lalu. Ingin menanam kanabis satipa alias ganja? Kini di Sacramento ada tos erba khusus yang menjual berbagai keperluannya, termasuk pupuk dan lampu ultraviolet agar ganja tumbuh subur. Tapi tunggu dulu, toko ini ditujukan khusus untuk orang sakit. Ganja dianggap membantu menghilangkan rasa sakit dan menambah nafsu makan bagi penderita berbagai penyakit termasuk kanker. Menurut hukum California, warga yang perlu ganja untuk obat boleh menanam sendiri sepanjang ada surat dokter. Itulah tadi berbagai berita internasional mulai dari yang aneh sampai yang unik yang saya pilihkan khusus untuk Anda, pemirsa VOA Snapshot News Corner. Saya Patsy Widakuswara, kita ketemu lagi minggu depan. Christina Aguilera dan kekasihnya Matthew Rottler ditahan di West Hollywood setelah Matthew mengendarai mobil di bawah pengaruh alkohol. Sementara itu, Christina ditahan karena ia juga mabuk berat dan berkelakuan tidak terkendali. Beberapa minggu setelah Zac Efron terlihat sangat mesra dengan aktris Australia Theresa Palmer, mantannya Vanessa Hudgens pun juga tidak mau kalah. Aktris High School Musical ini juga terlihat sangat dekat dengan bintang Josh Hutcherson di sebuah party di Los Angeles. Dua hari kemudian, Josh juga mengajak Vanessa sebagai pasangannya untuk menghadiri acara Independent Spirit Awards, di mana film yang Josh bintangi, The Kids Are Alright, meraih penghargaan penulis skenario terbaik. Piala Oscar memang hanya bisa dihadiahkan untuk satu orang. Namun para selebriti yang dinominasikan tapi tidak menang tidak perlu khawatir, karena mereka pun juga bisa membawa pulang berbagai hadiah yang tidak kalah luar biasanya. Para aktor dan aktris ini mendapatkan sebungkus rokok elektronik yang dihiasi Kristal Swarovski, liburan di resort eksklusif dan underwater spa di Kepulauan Maldives, dan yang lebih mengejutkan lagi, jalan-jalan keluar angkasa. Oleh-oleh yang disediakan oleh pihak Academy Awards beserta sponsornya ini, diperkirakan mencapai total lebih dari 23 ribu dolar. Itu deh beberapa berita dari selebritinya favoritnya pemirsa, ngomong-ngomong tentang selebriti ini adalah karpet yang akan diinjak mereka pada saat Daily Third Academy Awards, di Oscar Red Carpet. Dan dari tadi saya bilang ada yang namanya patung pamunggas, yaitu patung yang raksasa besar mungkin seperti monasnya Oscar. Ini dia di belakang saya, dia masih tertutup rapat tapi dia cukup tinggi. Kalau misalnya saya berdiri di sebelahnya, dia kurang lebih tingginya 3 kali lipatnya saya. Tinggi banget pemirsa, and I can't wait sampai ini plastiknya dibuka dan melihat warna emasnya bersinar melawan matahari yang cerah di Los Angeles, California saat ini. Oke, baiklah pemirsa setelah yang satu ini akan ada berita olahraga dari Alam Burhanan. Tapi sebelumnya tebak dulu dong Trivia Quiz yang satu ini. Terima kasih telah menonton!